Kayaknya cuma sudah doang di sini. Nggak, ada 4 orang. Cuma gue yang terbaru, sorry aja. Jadi hari ini sebenernya gue mengundang mereka tadinya pengen silaturahmi. Tapi ternyata mereka malah ajang memamerikan mobil-mobil baru mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, Taulani TV. Gue hari ini akan kedatangan pemenang lagi-lagi tenis. Ini adalah orang yang gue jagokan kemarin waktu bertanding. Dan ternyata prediksi gue benar, Dialah pemenangnya. Hari kita akan menyambut dia. Nah, itu dia tuh langsung kan. Bener kan? Gue feeling gue mah tepat selalu. Wih, deh mobilnya. Ini dia nih yang dibilang mobil keren nih. Gila dia bau ke mobil. Wih, mobil terbaru nih dia nih. Gue dengar, gue dengar. Gue dengar, gue dengar. Udah berisik, udah. Lihat. Ini yang mobil... Belum nanti kenapot. Iya, iya, iya. Udah dengar. Bagus ya? Keren gak? Keren banget. Gokil ya? Mobil, mobil. Ini yang ditunggu-tunggu dia... Kurang-kurang lagi? Tunggu, Vi. Bagus ya? Kurang-kurang lagi tunggu ini. Hah? Kurang-kurang lagi. Setahun, udah digit. Tunggu ini, di situ, Mas. Tunggu ini siapa nih? Tunggu, ya? Kurang bagus. Tunggu keluar. Terus, terus. Terus, lagi-lagi. Lagi-lagi, Om. Mobil baru nih. Ada mobil baru semua, guys. Gila aja. Mobil baru, mobil baru. Buzet, pernah kaya-kaya banget ya. Mobil baru nih. Wih, hasilnya di lapor 4 tuh. Eh, ini mobil. Aduh, itu. Ini keluar dari sini? Iya, ini gak. Ini di suatu sana, ya? Masih ada tiga mobil lagi. Iya, iya. Itu gak pantas di sini. Tunggu. Pasin tuh. Wih, surya baru mobilnya nih. Masih kalah lah mobil gue. Kok dia? Mobil baru semua, guys. Gila. Baru nih. Ini dari MC. Acara lagi-lagi tenis nih. Langsung. Ini acara lagi-lagi tenis MC-nya ini. Jadi, host kemarin. Ini. Langsung beli ini. Langsung beli ini. Gila. Ajar harusnya gue tuh jadi hostnya tuh. Ah, lu banyakkan. Terima kasih kemarin, ya. Wih, kalau ini mah gue udah sering liat nih. Bagus ya, bro. Ini nih jalannya. Gue pesen satu tahun tiga bulan. Mama, bro. Kayaknya cuma tiga doang. Tiga sini. Gak, ada empat orang. Cuman gue yang terbaru. Sorry aja. Iya, iya, iya. Dodge Charger. Jadi kalau ini, Dodge Hellcat ini. Bukan Charger nih, Hellcat. Hellcat, iya. Di atas Charger. Macem-macem, bro. Lihat tuh, SRT. Iya, iya, iya. Surat. Surat, Raffi. Raffi. Tinggal. Oh, iya, iya. Keren, dua tahun aja? Dua tahun aja? Baru loh, dia. Gila. Gila, ada gambar kucingnya. Ini host kemarin nih? Iya. Iya, langsung dikari gila-gini. Iya, langsung dikari gila-gini. Gila, orangnya mahal banget ya. Terima kasih barangan trans entertainment mah, bro. Iya. Gimana, bagus? Gak ditawar gue. Gue ngasih harga nih. Segini, pih. Gak ditawar. Karena emang kecil. Gila, suri ya. Tapi lu tahu gak, ini kuncinya tuh dua. Ini ada yang merah sama ada yang hitam. Apa artinya? Kalau yang merah ini, yang horsepower-nya 900. Yang mana tuh yang merah? Jadi ini otomatis kalau kita klik pakai ini, dia horsepower-nya 900. Tapi kalau yang hitam, horsepower-nya 800. Yang mana? Hitam, yang merah, yang mana? Enggak, jadi dua. Ada dua buku. Yang ini yang power. Yang horsepower-nya gede. Ini mau gue simpen mobil ini, Dih. Iya kan? Ini sih, muscle-nya bagus ya. Wah, ini pak keren banget. Sumpah. Tapi dalamnya kalau mobil Amerika kan gitu doang. Iya, iya. Cuman kan ini mobil langka ini. Gue waktu pesen. Ini kan ini satu setengah tahun. Si Weli bukanya nih. Kok lu mau liat? Enggak, gue ambil dari si Brisalim. Apa, ambil sendiri. Si Weli buka pas yang udah ini. Wah, dia lepas. Jadi, kayaan lah, Dih. Mobilnya, ngakil sport-sport. Wih, mobil gue sih gak ada yang gak bagus ya. Sorry ya. Mobil lu boleh lah, klasik-klasik. Kalau lu sport-sport. Wih. Buka mesinnya. Buka mesinnya, jangan di jalan. Buka mesinnya. Cuma lihat pas ini, Vi. Gimana sih cara buka mesin? Gimana sih cara buka depan? Buka bagai. Buka bagai. Ini gimana sih? Gue gak tau, sumpah, gue gak tau. Disini dong, dibawah sih dong. Buka-buka. Mobil baru guys, wak malu mobil baru. Tapi 2025 nanti keluar yang 1200 horsepower. Ini berapa lah? Ini udah seribu. Oh, ini seribu. Yang baru 1200 kalau gak salah. Eh, ini 900 itu seribu. Yang baru 1200. Berapa sih sih ini? Ini selesainya. 2500. Enggak lah. 6 ribu. Oh, 6 ribu. 6 ribu. Super charger guys. Gila mesinnya super charger. Jadi kalau mobil ini di-charge tuh langsung jadi super. Kan super charger. Kadang bisa jadi market. Jadi orang-orang kalau misalnya handphonenya habis, baterainya bisa nge-charge di sini. Karena ini super charger. Bener, jadi bisa nge-charge. Tapi ini mobil, gue akuin ya. Kalau lagi hujan, licin bahaya. Karena kalau di-charge. Kan horsepower-nya gede banget tuh. Jadi harus sudah ngerti kalau pakai mobil ini. Gue inget banget dulu. Lu dulu punya mobil Camaro Bumblebee. Nah, Bumblebee itu 3000. Yang gue beli waktu itu 3600 cc. Lu kurang ngerti mobil. Karena gue seneng aja. Itu kan versi yang transformer pertama tuh. Gue beli aja. Ternyata Camaro itu ada yang 6000 cc juga. Cuman bukan transformer, ada yang transformer edition. Tapi waktu itu kan gue pikir. Dulu belum sekaya sekarang ya. Dulu pas gue ngeliat harga. Wah, mau banget sih. Nanya sama dia gini. Tapi tuh Camaro menurut itu keren gak? Keren. Bagus Camaro, menurut gue. Lu mendingan ambil. Karena sekarang harga lagi turun semua. Nah. Karena mobil Amerika gitu sejujurnya. Kan hanya cuman orang yang ngebeli kan nge-banyak. Jadi ngerti kan? Tapi kalau misalnya itu, simpen aja lah menurut gue. Tapi ya harganya memang lebih mahal Ferrari gitu-gitu lah. Jauh lah. Jadi siapa tuh? Ada yang mau Camaro tuh diambil sama ada tau Lani. Ambil aja. Gue sukanya bukaan Camaro kalau gue. Apa? Kak Mari. Kalau Kak Mari. Kak Mari lah Kak, Mari. Hei. Ada Mari, Mari Beach. Iya. Di Bali tuh. Belum dateng kan lu? Belum dateng tuh. Desta udah dateng sih Desta. Saya udah. Ya bagus kan. Desta kan ini dia sama petualang. Tapi gue menang kemarin Tennessee. Oh iya. Kan lu mobil ke gua. Kan udah punya selamat traffic. Menang. Gue dari awal gue udah bilang. Tapi gue hampir kalah. Sidikta bagus main ini. Kamu emang Sidikta tuh. Gue udah bilang Raffi tuh. Mental tapi kan. Jiwa-jiwa petarung. Kalau Raffi tuh jiwa petarung. Jiwa petarung. Boleh set pertama gue kalah. Set kedua ketiga gue kalahin dia. Iya. Langsung pucet tuh dia langsung. Udah langsung begini. Awal-awal udah udah down dia. Gue udah bilang. Pasti lo yang menang. Tendak. Gue kan bacain lo di belakang. Iya. Baca lo tuh. Baca. Pancasila undang-undang dasar. Supaya mental kita kuat. Bener. Tapi ini gimana nih. Lo mau ambil mobilnya gak? Harus pesen. Ini. Gue gak begitu suka. Mobil muscle car. Muscle car ya. Gue sukanya klasik-klasik gitu. Kita beda. Gapapa lah. Tapi ini. Buat identitas aja sekarang. Luh sih Raffi amat nih. Gitu. Kayaknya kalau. Identitas Raffi amat itu selalu. The one and only. Dan selalu yang pertama. Nah itu dia. Gitu. Tapi ini bagus ya. Gue senang banget temen-temen gue nih hari ini. Dateng dengan. Mobil-mobil baru nih semua. Wah luar biasa. Panas pupup. Tutupin lo. Aduh gue. Kenapa lo ambil warna hitam? Karena kalau menurut gue. Mobil. Gue suka. Gue tuh suka. Film yang Fast Furious kan. Ini yang ada versi lamanya. Cuman gue lagi nyari-nyari kalau versi lamanya tuh. Ya gue tuh kan sebenernya bukan kayak lu lah. Kalau gue kan gak terlalu ngerti mesin-mesin klasik. Takutnya. Kayak gue ini kan. Kalau lagi syuting. Pas break kan pengen pakai mobil. Mau tiba-tiba mobil klasik kan ada aja kalau gak ada yang ngerawat. Gue jadi main kan yang baru aja deh. Jadi kalau mau dipakai. Aman gitu. Ini mobil ini nih. Mobil Star Wars. Iya ini gue tau nih. Star Wars. Dulu. Kaya Loren. Chris Dayanti sama Anang dulu pakai ini. Betul. Pakai ini orang hijau. Ona hijau gue inget banget. Gue dulu masih pacar sama Yudhisara dulu. Oh iya. Jadi pas gue ke rumahnya. Ada mobil ini ya? Ada ini dulu mobil. Kaisler. Kaisler. PT Cruiser. Ini gue dulu ngeliat mobil ini mewah banget. Iya, iya, iya. Dan dapet dimana nih. Ini langsung seren. Velg udah gue ganti gini. Jadi gaya-gaya agak-agak hot road gitu. Keren tapi keren sih. Keren banget. Bagus ya, cakep ya. Velg aslinya sih ada. Cuman ini gue bikin style hot road aja. Lucu banget ini. Lucu banget. Lucu banget. Ini beli dari Dede waktu itu. Dede punya mobil ini? Dede Sunar nya punya ini. Dede Sunandar? Eh Dede Sunandar iya. Ini mobil ini. Ini mobil ini dia. Ini bagus loh ini. Keren gak? Keren banget. Udah ada yang Nowar 300. Belum gue lepas. Dulu harga barunya orang asal 300. 300an. Harga barunya 300an dulu. 400an tapi jaman dulu ya. Iya, iya. Mungkin sekarang udah miliaran kali. Enggak, enggak. Enggak, enggak. Enggak, enggak. Enggak, enggak. Enggak, enggak. Enggak, enggak. Suka bikin orang panik loh. Nanti orang-orang, si Andri tuh ngegoreng-goreng mobil. Padahal bukan gue, ada yang ngomong. Ini bagus. Lu ada mobil apa lagi? Baik anak ya. Enggak sih. Itu motor-motor aja udah sekarang. Area sini motor. Oh ya motor. Ada mobil itu aja udah. Ini mobil gini nih. Iya, iya. Crown. Crown. Versi Pagoda. Versi Pagoda ini Mercedes SL. Itu yang bagus nih. Merah, matanya gini ya. Iya, matanya gitu mobil. Tapi Mapli, kok mobil lo berkurang udah susah atau gimana? Bukan, bukan. Mobil lo ada. Cuman dulu perasan gue banyak banget. Kali ini gue udah jadi studio. Enggak kok berkurang sih. Enggak gitu, Fi. Enggak apa-apa kalo. Kalo garasi makin gede, berarti kita pengen ngisi terus kan. Iya bener. Gue gak mau, jadi gue harus mengendalikan nafsu gue. Oh iya. Tapi gue biarkan aja 5 biji disini. Udah cukup. Belum ke garasi saya kan? Belum. Ada liftnya. Udah jadi ya? Udah jadi. Alan Walker kemarin ke rumah gue. Nanti aku kesana. Alan Walker. Alan Walker Norak. Alan itu pejalan kaki itu Walker. Bukan. Itu Walker itu emang. Gue taunya Alan Budi Kusuma. Gue lebih bangga olahraga di Indonesia. NCT aja ke rumah gue ke basement. Lo doang yang belum. Emang lo tau lagunya NCT? Yang mana? Ada yang di Korea. Ada yang bahasa Korea. Ada yang bahasa Korea. Ada yang bahasa Korea. Ini kita mau ngapain? Mobil surya baru. Ini surya baru, gila. C300. C300 nih? C300. C, C. 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 C ini jadi hal. C pasti C apa apa yang ini? C. Tidak mau man. Ya Allah ya Bii. Hidup lu untuk kenapa yang accent mulut kepala lu. Bukan sur. Ini kan semacam kayak file kita. File kita file. File apa? Satu saat lu pasti misalnya udah di jual. Iya. Terus tiba-tiba lu nonton Youtube gue. Wah mobil gua yang lu itu kangen. Gak ada. Mo gak perlu. Sur itu menurut dia kan surya. Iya gak perlu buat kehidupan kita, Bi. iya menurut dia pasti lu kangen satu saat ini menurut gue nih, ketika lu punya duit, lu punya kuasa sama sekarang tapi keren sur, bagus sur ini seri AMG kayaknya buat mini gua itu, alasannya begitu dia sayang istri bener, itu buat mini gua kemarin akord gua jual, gua gantiin ini buat mini gua, gua mah hari-hari pake pintu 2 mobil sport mobil bukan, belakangnya bak itu buat gigi bukan? ngapain, suruh cari hidup sendiri kan lu suaminya ya kan, buat gua ini kita mau ngapain sebetulnya sebetulnya mobil-mobil yang keren-kerennya semua buat gini ya, kita masih hari-hari pakai yang biasa-biasa aja tapi lu juga sama, gua mau bukan buat hari-hari gua katanya kan ada banyak orang yang gak apa-apa mobil ini aja cukup ada yang bilang gua mau cash surya gimana cash surya? cash bener, dia gak pernah cash surya gua baca, gua baca si surya bilang kalo misalnya kita, apa surya gua bilang misalnya lu mau beli mobilnya misalnya mobilnya 300 juta berarti di tabungan lu harus udah duit 900 juta gitu bener kan? 3 kali lipat dari 30% iya, jadi sisurnya tuh misalnya kalo nih ah, berarti kita tahan kekayaannya ini biar orang pajaknya ini ya harganya 1,3 M nih ini harganya 1,3 M berarti sisurnya harta kekayaannya kali 3, 5 miliar itu duit yang memang dia gak apa-apa ji coba di cek dulu udah bayar pajaknya atau belum atau bagaimana? gua nih, feeling gua nih ngapain gua masih berangkat ngapain gua masih berangkat alhamdulillah kalau kita kerja di TV kan udah ada potongan pajaknya tenang aja, bener kan? gua mau bayar pajak tiap tahun bagus, gua juga bayar iya, daca kita semua lengkap kalau kita public figure gak mungkin lah kalaupun ada yang mungkin terlambat mungkin itu pajak bukan berarti dia gak bayar tapi ini bagus ini pilihan yang bagus nih C300 iya, cukup lah buat ini buat ini tadinya gua mau beli E E-KLAS kayak Andika Andika E-KLAS cuman gua bawa sendiri kok gak enak lebih enak ke C-KLAS kalo E-KLAS tuh pusat driver iya, tadinya mau beli S juga S-KLAS gak enak gak ada duitnya hahaha hahaha gak usah suruh pake SS-KLAS udah cukup lah di Jakarta ini mau pake kemana sih? bener kata orang kan udah mobil C-KLAS aja aman enak betul, betul, bener bayangin lu beli mobil sport mau amal, BMM-an memang mobil sport kan buat ngebut buat ngebut di Jakarta mau pake ngebut kemana? ini apa? eh ini apa? ini mobil klasik bukan mobil sport ini mobil klasik gitu iya gak? ada tuh temenku mobil sport banyak banget Rolls Royce pembalap buka pembalap buka iya mau kebutan Jakarta mau kemana? paling tol andara 2 km paling tol andara 2 km pajaknya mahal pajaknya mahal bensinnya boros partsnya mahal partsnya mahal servisnya mahal iya bener iya bener maka ini kaya gue tuh orang itu cara bermewah-mewahan iya emang hidupnya hedor dihisap yang gini-gini tuh dihisap iya apa? lo mobil banyak-banyak dipake gak? buat kerja bukan? nah justu Alhamdulillah guys ini di belakang gue semua mau gue jual-jual ini kalau kayak cocok ya kan? mulai berasa oh iya bener juga ya dihisap mulai berasa oh bener juga ya kata dia ini konten apa ini? tapi ini mengingatkan bagus ini kita jadi nge-ban gak sih? tau nih dua orang lagi yang belum dateng nama banget siapa aja sih kita? Desta masih dikta Desta dikta kita bertiga kita bertiga kita mau Westlife Westlife so ase iya bener pake rompi-rompi putih gitu loh Vy jadi hari ini sebenernya gue mengundang mereka tadinya pengen silaturahmi tapi ternyata mereka malah ajang memamerikan mobil-mobil baru mereka enggak juga kan? emang gue apa adanya aja sih iya emang kebetulan mobil yang adanya yang lagi gue bawain iya lagian kan hari minggu iya hari minggu kan hari kita santai kita nanti riding bareng ngapain kan hari minggu tapi berjejer gini ya? iya berjejer gini biar janji omongan aja biar janji omongan aja biar janji omongan aja hari ini gak kita janjiin loh kalau janji hitung-hitung sama iya iya bisa ya bisa begitu ya juga ada putihnya yuk kita makan dalamnya mana ada makanan di dalamnya tadi gue nungguin gak ada apa-apaan iya iya iya